Perusahaan ride-hailing Grab menutup kantor yang berlokasi di Marina One, Singapura setelah seorang karyawannya positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Karyawan Grab yang dipastikan positif terkena virus corona pada Sabtu 7 Maret lalu dan menindaklanjuti hal tersebut Grab mengeluarkan keterangan resmi dan menginformasikan bahwa karyawannya sudah dalam perawatan di rumah sakit. Sedangkan kantor Grab di Marina One masih dalam tahap pembersihan dan penyemprotan disinfektan sehingga harus ditutup untuk sementara waktu.